Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini kita Menyoroti kecenderungan luar biasa Terjadi antara Armenia dan Azerbaijan Dan tampaknya menuju sebuah perang yang lebih besar Ini adalah tema yang kira-kira sangat penting kita angkat kali ini Sejak kunjungan Erdogan Beberapa hari yang lalu di Baku di Azerbaijan Dalam menghadiri satu parade militer yang luar biasa Dimana Azerbaijan menunjukkan suatu kemenangan heroik Dalam pertempuran di Nagorno-Karabakh Sebuah brigade komando Turki juga mengambil bagian dalam pawai tersebut Dan juga pesawat tak berawak Turki juga dipamerkan Karena memang pesawat tak berawak atau yang disebut dengan drone ini Drone militer Turki ini Menunjukkan suatu kontribusi dalam memenangkan pertempuran Antara Azerbaijan dan Armenia Dan pidato presiden Azerbaijan Ilham Aliyev Betul-betul menunjukkan satu terima kasih yang sangat besarnya kepada Turki Dan dia menekankan bahwa sejak perang meletus Jam pertama itu sudah dirasakan kehadiran Bantuan dari Turki di dalam perang melawan Armenia itu Di sisi lain yang menerima kekalahan secara memalukan Yang dikemas dalam perdamaian yang sangat menyakitkan begitu Kemudian juga dirundung demonstrasi internal terus-menerus sejak saat itu Karena kekalahan itu betul-betul memukul mental dari masyarakat Armenia Dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pasinyan diminta untuk mundur Jadi perasaan malu, perasaan terhinakan, perasaan lemah Saat ini itu adalah menghinggapi secara penuh masyarakat yang ada di Armenia Di samping kerugian material, militernya 60% dari militer Armenia Hancur, berantakan Kemudian Nagorno-Karabakh yang mulai dibangun dengan kekristianan yang baru Mesit-mesit dirobohkan dan lain sebagainya Sekarang harus ditinggalkan Mereka masyarakatnya membakar rumah-rumahnya sendiri Dan sekarang di internal Armenia sendiri Terjadi konflik politik yang tampaknya tidak segera berakhir Karena ribuan orang di Armenia sejak saat itu secara teratur melakukan protes Demonstrasi menuntut Perdana Menteri Nikol Pasinyan ini untuk mundur Karena dianggap dalam merespon dan mengantisipasi perang Itu tidak memadai dan berakhir dengan kekalahan Armenia itu Tetapi apa yang jauh lebih mengejutkan Dan adalah satu kenyataan bahwa menurut klaim dari Azerbaijan yang ini juga didukung oleh Turki Perang ini dimulai oleh Armenia Dan karena itu Azerbaijan menuntut Armenia harus membayar kompensasi Dan jumlah 50 miliar USD itu adalah jumlah yang sangat besar bagi sebuah negara seperti Armenia ini Ini adalah memang risiko Jadi ketika sebuah negara melakukan invasi ke negara lain Dan klaimnya justru adalah bertentangan dengan hukum internasional Dan hukum yang sudah disepakati tentang wilayah yang diperbutkan itu Maka memang biaya perang pada akhirnya harus dipikul pada negara yang melakukan invasi Yang lebih konyol lagi adalah bahwa negara yang sudah kalah ini Armenia ini harus membayar kompensasi terhadap Azerbaijan Itu sebanyak 50 miliar USD Nah disini memang satu hal yang sangat menarik dan menurut prediksi Dan ini kita bisa melihat data yang sangat sederhana Dan itu disediakan oleh berbagai outlet berita bahwa Armenia tidak mungkin bisa membayar 50 miliar USD itu Sebagai kompensasi perang yang dinyalakan oleh Armenia itu Yang pada awal-awalnya itu adalah sesumber Dan apa yang kemudian diambil langkah yang selanjutnya oleh Azerbaijan Dan ini mendapatkan dukungan secara penuh dari Turki adalah Azerbaijan akan mengambil tanah lebih banyak lagi dari Armenia Aliaf menekankan pentingnya aliansi antara Turki dan Azerbaijan Dan mengklaim bahwa Zeraifan yang saat ini menjadi ibu kota dari Armenia Zangisur, Zeraifan adalah tanah bersejarah Yang itu akan direbut kembali Apa artinya? Artinya adalah bahwa kalau Armenia ingin membela tanah itu Maka yang terjadi adalah koparan perang yang baru Ini betul-betul satu peristiwa, satu momentum yang Kalau tidak ditangani dengan baik Ini akan membuat satu konflik di Kaukakus secara penuh Bukan hanya Azerbaijan dan Armenia Tetapi Kaukakus secara penuh yang melibatkan beberapa negara yang lain Termasuk dukungan mungkin dari Uni Eropa pada Armenia ini Dan tampaknya apa yang dilakukan oleh Turki Ini mungkin juga ada semacam ambisi Turki Untuk kejayaan kembali Ottoman Kekhalifahan Islam Ottoman Itu juga dengan membuat outlet Membuat narasi berita-berita baru Media Turki sudah menyiapkan landasan untuk eskalasi baru dengan Zeraifan Dengan Armenia maksudnya Dengan menggambarkan bahwa wilayah Armenia yang luas adalah bagian dari Azerbaijan Dan kalau itu klaim ini kemudian dibenarkan sebagai sebuah langkah Kemudian diimplementasikan dalam langkah militer Maka Pasti perang besar itu tidak bisa Dijegah itu Nah Ini Apa? Kejendrungan-kejendrungan baru dan Kita tidak tahu secara persis Seperti apa Tetapi memang diplomasi dan strategi Presiden Erdogan T.F. Erdogan Presiden Turki Memang menunjukkan satu kepemimpinan Keislaman yang luar biasa itu Tampaknya hadirnya film Erdogan Yang beratus-ratus seri yang sekarang dibanyak dirilis di berbagai negara Termasuk Pakistan, Bangladesh, negara Arab Dan lain-lain adalah contoh betapa ambisi atau rancangan besar atau grand design dari Ottoman Kekalifan Ottoman atau kekuatan Islam ini Betul-betul menjadi perhatian yang serius dari T.F. Erdogan sebagai Presiden Muslim Yang ada di Turki Dan memang Turki betul-betul sudah berhasil menyingkirkan Kelompok Kemalis Kelompok sekuler dari pemerintahan Dan cenderung kepada satu pemerintahan yang islami Kita sebagai umat islam sudah tentu melihat perkembangan Turki adalah suatu harapan Bahwa ketika seorang presiden dari sebuah negara islam itu islamnya sangat kuat Cerdas Dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan islam Maka biasanya pertolongan Allah itu akan segera datang Kita tunggu apa yang akan terjadi dalam waktu-waktu mendatang Antara Azerbaijan dan Armenia Dan bagaimana peran Turki Di dalam memberikan skenario Di dalam masa-masa yang akan datang di wilayah tersebut Bila itu fikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.